Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi teman-teman semua apa kabar nih Nah semoga semua teman-teman dalam kondisi Sehat lalu ketemu lagi dengan gue Jo Aranji Motorsport di Youtube RNG TV Nah udah lama nih kita gak ketemu nge-review motor Kalau kemarin-kemarin yang kita review Itu kebanyakan review jalan-jalan Review giveaway kali ini spesifik Kita mau review motor Dan motor yang mau kita review kali ini adalah motor Adventure Premium Nah kalau teman-teman lihat mungkin teman-teman sudah bisa nebak nih Motor yang ada di depan gue adalah Motor Honda CRF CRF berapa yuk Africa Twin Jadi kalau kita telah beberapa waktu ke belakang CRF 1000 Africa Twin itu pertama kali diluncurkan Februari 2017 Waktu itu diluncurkan dalam dua varian Yang pertama varian manual Yang kedua varian DCT alias dual clutch transmission Yaitu perpaduan antara Matic bisa, manual bisa Sempat jadi pertanyaan motor DCT bertenaga gak sih untuk sebuah motor adventure Nah dan setelah motornya mulai beredar di pasaran Dan mulai banyak orang coba Ketertarikan orang kepada sebuah Africa Twin itu semakin lama semakin meningkat Selain itu supply dari AHM nya juga yang makin Kurang sehingga waiting list nya makin panjang Dan di liputan kita kali ini yang mau kita bahas Bukan Honda CRF 1000 Ini adalah CRF 1100 L2 Fast Lift Africa Twin Dan ini baru saja diluncurkan oleh Astra Honda Motor Beberapa waktu lalu Jadi kita bakal review kali ini Pokoknya stay tune CRF 1100 L2 Africa Twin Ini adalah salah satu motor adventure build up langsung dari Jepang Jadi dikirimnya pun secara utuh dari Jepang Langsung ke Indonesia menggunakan peti besi Jadi kalau teman-teman pernah lihat Beberapa part yang dicopot pada saat pengiriman Yang pertama itu ban depan Yang kedua itu spion Dan yang ketiga wind seal Jadi butuh dirakit dan dikirim secara utuh Dari Jepang ke Indonesia Dan kalau kita bahas lebih detail Apa sih sebenarnya perbedaan dari CRF 1100 Dan juga CRF generasi sebelumnya Yaitu CRF 1000 Kalau teman-teman mungkin ingat Beberapa waktu lalu Kita sempat review CRF 1000 Africa Twin Yang ini 1100 Jadi motor ini mengalami beberapa penyempurnaan Dan juga upgrade di dalamnya Yang paling simple adalah Pasti kita ngomong CRF 1100 Yang sebelumnya CRF 1000 Jadi perbedaannya pasti ada di penambahan 100 cc Di mesinnya itu sendiri Nah untuk Africa Twin 1100 ini Mengalami kenaikan tenaga Dari sebelumnya menjadi sekarang 100 hp Dan juga torsinya menjadi 105 Nm Itu yang pertama Yang kedua Motor ini sudah dilengkapi dengan layar LCD touchscreen TFT 6.5 inch Jadi pengoperasiannya bisa dengan touchscreen Bisa disuntuh langsung layarnya Dan yang ketiga Motor ini sudah disupport dengan yang namanya Apple CarPlay Teknologi Apple CarPlay Jadi buat teman-teman semua pengguna Apple Tinggal hubungkan saja langsung Smartphone kalian ke motor ini Jadi pengaturan-pengaturan untuk panggilan Juga pengaturan untuk navigasi Bisa langsung dikontrol dari motor ini Ada kelebihan lainnya apa? Kita bahas selain ini Nah selain itu ada beberapa hal Technical yang ikut di update juga Untuk CRF 1100 ini Yang pertama pastinya sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia nih Jadi seat height dari CRF Fast Lift 1100 ini Dalam kondisi paling low Itu sekitar 82 cm Seat heightnya Sedangkan dalam kondisi hanya 84 cm Jadi kalau dibandingkan Nah tinggi gue 172 cm Jadi kalau kita bandingin sama motor-motor adventure lainnya Jauh lebih tinggi Ini kakinya pun lebih napak Jadi kalau dibandingin sama R6 pun Kayaknya R6 lebih tinggi deh Dari Freakatwin yang generasi terbaru ini Jadi buat teman-teman Yang punya tinggi badan kurang lebih 170 cm Pengen punya motor adventure Premium Top trim Tapi nggak terlalu Ketinggian untuk kita pakai Ini merupakan salah satu jawabannya Itu yang pertama dari seat height Yang kedua Dari segi bobot kendaraan Walaupun CC-nya bertambah dari 1000 ke 1100 Ternyata motor ini lebih ringan loh Rangkanya lebih ringan 1,5 kg Karena kalau kita lihat Rangka CRF 1000 Yang versi sebelumnya Itu full Dari steel Sedangkan ini Kalau teman-teman lihat Di sini ada baut Jadi subframe-nya Menggunakan aluminium Hal itulah yang membuat Motor ini Rangkanya 1,5 kg Lebih ringan Dan yang ketiga Hal yang nggak kalah penting adalah Kapasitas Tangki maksimumnya Adalah 24,8 liter Jadi Ketika kalian isi Bensin full Ini bisa menempuh jarak 400 km 400 km Dari sini ke mana ya Dari sini ke Semarang Ke Jogja Juga bisa nyampe Dengan sekali Si bensin Nah Di samping itu Posisi stangnya pun di upgrade Naik sedikit Sekitar 22,5 mm Alhasil Posisi ridingnya Jognya lebih turun Kaki bisa lebih firm Tapi posisi berkendaranya Stangnya sedikit lebih naik Alias Sekitar 22,5 mm Apalagi kelebihan lainnya Kita bahas selain Dan CRF 1100 L2 ini Juga disupport Oleh berbagai macam Fitur unggulan Yang sebenarnya Sudah disematkan Pada motor-motor Superbike Salah satu teknologinya adalah IMU Ataupun Inertial Measurement Unit Dimana motornya Sudah dilengkapi oleh Berbagai macam sensor Di depan Belakang Kiri Kanan Atas Bawah Yang tujuannya pasti untuk mendukung Keamanan dan kenyamanan Pada saat berkendara Beberapa fitur yang dikoneksikan Dengan IMU Contohnya adalah Cornering Light Jadi pada saat teman-teman Bawa motor ini Di sudut kemiringan tertentu Lampunya pun ikut berbelok Searah dengan Motornya teman-teman Berbelok Dan pada saat teman-teman Mengereh mendadak Traction controlnya Diaktifkan Pada saat teman-teman Berakselerasi mendadak Wheelie control juga diaktifkan Jadi ini motor canggih Secanggih motor yang ada Di motor-motor 1000 cc Hal lain yang disematkan Di motor ini Dibandingkan generasi sebelumnya Adalah Adanya kursus control Mungkin buat teman-teman Pencinta Touring Percinta motor adventure Untuk berkendara jarak jauh Kursus control merupakan Salah satu fitur yang penting Karena bisa sedikit Melepaskan Kepegelangan Pergelangan tangan kalian Untuk menahan pedal gas Dan Motor ini sudah disupport Dengan 4 plus 2 Riding mode Jadi riding mode Bawaan pabrikannya Sudah disetting Sedemikian rupa Untuk Disesuaikan dengan Medan jalanan Yang teman-teman lalui Yaitu ada 4 Yang pertama itu off-road Yang kedua itu gravel Yang ketiga itu urban Dan yang terakhir adalah Touring Nah kita akan explore Lebih jauh Namun sebelum itu Kita coba denger dulu ya Suara motor 1100 Dua silinder Seperti apa sih Di CRF 1000 ini Kebetulan exhaustnya masih original Jadi suaranya gak terlalu keluar Cuman berdasarkan pengalaman Kita Dua-tiga tahun lalu Sempat dapet CRF 1000 Yang generasi Bukannya 1100 Waktu itu Exorcist sudah diganti Dengan aero Itu suaranya sih Gacor abis Apalagi yang ini Cuman sayangnya Kenapotnya masih warna Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Test ride motornya Nah buat temen-temen semua Biasa kalau naik motor adventure Kalian perlu nginjek ini Baru berdiri Seperti ini Nah Buat Africa Twin beda Yang 1100 L2 ya Karena dia seat heightnya Gak terlalu tinggi Jadi untuk orang yang Tingginya 172 aja Bisa langsung langkah Kayak kita naik motor Pada umumnya Nih Sat Bisa langsung naik Oke Sayangnya dia belum Keyless Masih pakai kunci Walaupun dia sudah Immobilizer Kita lihat tampilan speedometer Pas nyala Oh keren ya Sudah berwarna Africa Twin Kita tunggu sebentar Oke The rider is responsible For safe operation Blah 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 Oke Nah ini tampilan speedometernya Ada beberapa riding mode Bisa temen-temen lihat ya Kita coba nyalain motornya Dan motor ini dilengkapi dengan Teknologi yang namanya DCT alias dual clutch transmission Jadi bisa manual Bisa otomatik Nah kalau manualnya Bisa main di temen-temen Ini buat turun gigi Yang jempol sebelah kiri Jadi telunjuk Nah ini untuk naik gigi Nah ini ketika kita pencet Ini netral Ketika kita pencet pertama kali Langsung pindah ke dia dia Alias drive Langsung maju Ya Kalau mau kita pencet ke manual Tinggal pencet ininya Ya Ini gigi 1 Kalau kita pencet lagi Ke automatic Ya Kita coba Yang Kurang lagi ya D Tinggal maju Oh mantep Riding mode-nya ada di off-road Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut Nah saran buat temen-temen semua Sebelum Pakai motor ini Kalau temen-temen berkesempatan Untuk beli Africa Twin 1100 ini Kalian harus belajar nih Fitur-fiturnya tuh banyak banget Terutama yang ada di Tuas Sebelah kiri Ini banyak banget tombolnya Jadi Kalian gak mungkin bisa Ngoperasi ini Tanpa kalian Pelajari satu per satu Dan Pastinya sangat berbahaya ya Kalau misalnya temen-temen Mengoperasikan fiturnya Sambil Kendaraannya berjalan Dan Jadi Nah speedometernya Di sini Speednya sudah Dalam bentuk digital Ini pakai off-road Ketika motornya udah melaju Ketika motornya udah jalan Kita gak ngerasa Ini kita lagi bawa motor Adventure Gede, tinggi Enggak Jadi Image itulah yang Mungkin jadi salah satu Kelebihan dari sebuah Honda CRF 1100 Africa Twin ya Ketika pakai motor ini Ketika motor sudah melaju Motornya enteng bener Nah dari tadi Gue berkendara pakai D Alias drive Alias Automatic Coba kita ya Pindah ke manual ya Tuh Turun-turun gigi Pakai jempol sebelah kiri Temen-temen bisa lihat Sedangkan untuk naik giginya Pakai yang ini Wow Motornya tuh enak banget Asli Enak Enteng Dan ketika tenaganya dibutuhkan Wow Mantap Oh iya dan motor ini sudah dilengkapi dengan Emergency Si lem Jadi kalau temen-temen Ngeram Mendadak Di kecepatan Di atas 50 km per jam Bener-bener Ngeram mendadak ya Kalian lagi ngebut Ngegas Toto kalian ngeram mendadak Ngeram mendadak nih Shit Itu lampu hazardnya bisa Nyala tiba-tiba Sampai kondisinya Dinilai oleh si motor Sudah stabil Sudah normal Sudah berhenti Atau Kecepatannya sudah mulai stabil Lampu hazardnya Baru mati Jadi Itu again ya Motor-motor canggih Jadi sudah disupport Sama berbagai macam Teknologi-teknologi canggih Yang Biasanya Ada di Motor-motor Superbike 1000cc Motor-motor USBK Kita masih gigi 1 Nah kebetulan Sengaja jalan yang kita pilih Bukan jalan Gede Buat ngebut Enggak Jadi kita coba Pake jalan yang memang Trafficnya lumayan rame Buat Ngebuktiin Kalau motor ini kan Meruntukannya untuk Touring ya Gitu loh Dan touring rata-rata Jalannya sempit Jalannya gravel Jalannya lewat desa-desa Motor ini sih Capable dan durable Banget untuk dipake Untuk berkendala Dengan jenis-jenis Seperti itu Wow Ketika naik gigi Kita tinggal pindah Yang di depannya Naik gigi kan Ketika kita turun gigi Dan satu hal yang menarik adalah Gearbox CRF1100 L2 ini sudah di upgrade Sedemikian rupa Dibanding generasi sebelumnya Jadi Kita Bisa merasa lebih aman Pada saat motornya berbelok Karena gearboxnya ini Tidak akan melakukan Perpindahan gigi Ketika motor sedang berbelok Di kemiringan tertentu Karena Ya kalau misalnya Istilah di MotoGP Ketika kita cornering Gak ada yang Naik gigi turun gigi sih ya Saat miring banget ya Kan bahaya Bannya bisa slip gitu Istilahnya Wow Mantap Ini motor asik banget sih Jadi merupakan salah satu Motor adventure yang Apa ya Yang paling rekomen Buat orang Indonesia Yang badannya Garis bawahnya Yang badannya gak terlalu gede Karena kalau kalian pakai BMW GSK51 Tinggi 170 Kayaknya bakal Lumayan jinjit ya Kalau gak pakai low seat Kondisi standarnya Bakal agak susah Atau Kalian yang pakai Ya motor-motor 1200 Pada umumnya Bakal Kedodoran Tinggi 170 Apalagi yang tinggi di bawah itu Tapi Hal itu Tidak terjadi nih Di CRF 1100 Africa Twin Jadi tinggi 170 Bisa Mengendarai Motornya dengan PD Teknologinya sih Yang asik banget DCT Menjadi salah satu Unggulan Alias kelebihan Dari motor ini Kalian bisa Berkendara Dengan Kencang Dengan Tiptronic Ataupun Ketika kalian Pengen Santai Kalian tinggal Setting Ke mode Otomatiknya Nah kita sudah Sampai Kita tinggal Pindahin ke Manual Netral Nah teman-teman Kurang lebih Itu Review singkat Kita untuk Sebuah Motor Adventure Premium Honda CRF 1100L To Africa Twin Jadi motornya Kelebihannya Beberapa hal Yang bisa disimpulkan Adalah motornya ringan Motornya nyaman Buat orang Indonesia Yang gak terlalu tinggi Seat headnya juga Gak terlalu tinggi Hanya 82 cm Dalam kondisi low Dan 84 cm Dalam Kondisi high Teknologinya oke Transmisi DCT Nya tuh Asik banget Dan motornya enteng Nah buat teman-teman semua Yang pengen Lihat unitnya Ready Di RNG Motorsport Tiga yang ada di Kemang Buat teman-teman yang mau dateng Mau lihat Mau foto-foto Monggo Kurang lebih itu aja Gak panjang lebar Semoga ulasan Kita hari ini bermanfaat Thank you semua yang udah nonton Thank you LD Yang udah megangin kamera Dari tadi Thank you Hazel Ketemu lagi dengan Gue Jo RNG Motorsport Di ulasan-ulasan Selanjutnya Bersama RNG Motorsport Bye-bye Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax